Belasan preman di Kabupaten Tasikmalaya terjaring rajia kepolisian. Salah satunya preman yang menjual alkohol 70% untuk campuran miras oplosan. Rajia tersebut sebagai bentuk ketegasan kepolisian dalam memberantas aksi premanisme. Kepolisian resort Tasikmalaya menggelar rajia premanisme Senin siang. Polisi menyasar tempat keramaian mulai pasar Singaparna, terminal bus hingga alun-alun. Hasilnya, petugas mengamankan belasan preman serta pengamen jalanan. Mereka dinilai kerap meresahkan dengan memaksa meminta uang terhadap penumpang angkutan serta pedagang pasar. Beberapa preman berdali meminta jatah harian untuk uang keamanan. Seorang preman yang menjual alkohol 70% pun ditangkap kepolisian. Preman ini mengaku mendapat keuntungan 5.000 rupiah per botol. Alkohol medis ini dijadikan bahan campuran minuman keras oplosan. Di sini aja, Pak. Dijual. Kesiapa di sini? Kesiapa? Kesesama preman dijualnya. Keseama di sini. Kalau akan sehari-hari jual. Akang sehari-hari ngapain? Ngamain. Ngamain. Ini alkohol dijual ke pengamen juga. Iya, sama-sama gitu. Sama diminum. Akang sering maksa kalau ngamain. Sehari dapat berapa duit? Paling 50. 50. Gede 50. Polisi mengemankan belasan orang preman dan pengamain jalanan dalam rajia ini. Mereka kemudian didata dan difoto wajahnya sebagai upaya pembinaan. Jika kembali tertangkap, preman ini akan dikenakan pidana ringan. Sengaja hari ini karena perintah ya. Perintah langsung dari Pak Kapolri kepada Kapolri, 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 kita tanda lanjuti. Hari ini 10 dari lebih ya, lebih dari 10. Kita amakan preman yang meresahkan di waris Tansimale atau jajar kebuatan Tansimale. Tiba umur ada dua. Sengaja-sengaja kami didatakan pada Sersa, pada yang lainnya untuk didatakan. Kami pulangkan ya. Kami pulangkan. Namun apabila ada lagi atau besok mulai lagi ya. Kami amankan lagi ya. Kami juga ada yang jualan alkohol ya Pak ya? Iya, ada. Kita amankan dulu, kita datang nanti. Selain pengamain jalanan, calok kendaraan hingga pemalak diamankan. Mereka langsung dibina petugas kepolisian agar tidak kembali ke jalanan. Yanto Supriyatna, Radar TV melaporkan.